Tuhan senang sekali setiap kali umatnya memanggil dia dengan sebutan Bapak. Dia Allah yang menempatkan dirinya sebagai Bapak yang mengasihi umatnya. Memang dia Tuhan, dia Raja, ada panggilan dengan dia Tuhan, dia Raja, dia pemimpin kita, dia pemilik hidup kita. Tapi panggilan yang paling Allah sukai adalah panggilan mengenai Bapak. Kita menyatat sewaktu di bumi Yesus menyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapak lebih dari 200 kali. Tuhan senang dipanggil dengan sebutan Bapak. Lagi pula Yesus ketika mengajarkan doa kepada murid-muridnya berdoa demikian dengan Bapak kami yang disuka. Bapak atau Aba adalah panggilan sehari-hari dalam interaksi keluarga. Kata-kata ini memiliki makna yang begitu dalam. Kata-kata ini memiliki makna kedekatan, memiliki makna keintiman, dan makna kepercayaan. Kita percaya bahwa dia Bapak yang baik. Kita percaya bahwa dia Bapak yang luar biasa. Panggilan Bapak atau Aba adalah panggilan yang menyentuh hati. Panggillah dengan nama yang paling senang. Panggillah dia Aba, Bapak. Ya Aba, Ya Bapak. Ketika saudara memerti pemahaman ini, maka saudara akan mengerti segala janji-janji Tuhan ada di dalam panggilan Bapak itu. Jangan pernah kita lupakan bahwa Allah memberikan kita sebuah keistimewaan. Bahwa Allah memanggil kita dengan sebutan anak. Dan dia meminta kita untuk memanggil dengan sebutan Bapak. Kita kayak kita tahu kebenaran ini, kita punya Bapak di sebutnya. Bapak yang mengasihi kita. Bapak yang memiliki rancangan yang besar. Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak yang selalu ada buat kita.